selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga ada penelitian yang sangat membuat heboh dunia dan Indonesia bahwa ternyata dua negara kedua penghasil sampah terbanyak di lautan setelah Cina itu Indonesia dan berarti kita di urutan kedua ya seluruh dunia dan kalau mau dihitung itu ada 8 juta ton sampah masuk ke lautan tiap tahun dan Indonesia adalah negara kedua penyumbang terbesarnya kalau angka ini tidak berubah di tahun 2050 itu akan diprediksi lebih banyak ikan-ikan dibanding lebih banyak plastik dibanding ikan-ikan di lautan di tahun 2050 jadi sangat sedih sekali apalagi kita di Indonesia protein utama itu kan dari laut dari ikan benar-benar bertahap